Halo teman-teman, di video kali ini saya tidak akan membagikan ide kreatif berhubung sinyal wifi sering gangguan ya teman-teman maka dari itu saya akan memberikan tips agar wifi kalian di rumah tidak mengalami gangguan bila sudah terhubung oleh internet oke teman-teman, untuk itu simak terus video ini oke baik, terkadang sinyal wifi kita di rumah itu tidak tersambung atau tidak ada internetnya ya teman-teman padahal lampu indikator tidak berwarna merah kalau berwarna merah jelas itu terputus ya teman-teman ada kabin yang terputus, kalau tidak seharusnya bisa sebelum lanjut, alangkah baiknya bila kalian menekan tombol like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan di setiap saya membagikan video yang bermanfaat oke, bila sinyal wifi kalian jangkauannya tidak luas yang pertama kalian bisa memutar antena teman-teman antenanya kita angkat yang satu seperti ini maka dengan ini jangkauan sinyal dari wifi tersebut ada yang ke atas dan ada yang ke samping maka jangkauannya akan luas kemudian untuk tips yang kedua bila wifi kalian terhubung namun tidak ada internet tapi lampu indikator tetap berwarna ya teman-teman tetap berwarna hijau atau kuning kita lepas pada adapter agar wifi tersebut mati kurang lebih biarkan selama 2 sampai 5 menit ya teman-teman agar wifi tersebut merestart ulang kemudian kita nyalakan lagi dan tunggu sampai indikatornya nyala semua teman-teman oke, itu adalah dua tips yang bisa saya bagikan kurang lebihnya saya mohon maaf dan lagi-lagi saya ingatkan untuk kalian yang baru berkabung jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan di setiap saya membagikan video yang bermanfaat oke, terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati